Kau jauhkan begini katanku Hadimu akan menjadi cerita Terindah selama hidup Tak ingin jauh dari sang kekasih Gadis Kampoja ikut pertama arhan ke Jepang Selain Paidit Rota Ternyata gadis Kampoja bernama Red Malida Juga tak ingin jauh dari sang kekasih Timnas Indonesia Pratama Arhan Hal itu dibuktikan dengan Tatapan Red Malida sering memandangi Pratama Arhan dalam durasi Waktu yang cukup lama Tatapan sang gadis Kampoja itu Sering prosesi pergaulan medali Sehingga ia disebut netizen Ter-Arhan-Arhan Semenjak saat itu, Red Malida populer Di kalangan pencinta sepak bola tanah air Dan hampir setiap postingannya Di Instagram menuai atensi Aku akan menyaksikan langsung Timnas Indonesia Dan menikmati pertandingan luar biasa ini Tulisnya sebagai generasi dengan emoji mata berminar Dan wajah bersin Malida sangat mencintai Pratama Arhan Gadis Kampoja Ritmalita Merupakan pembawa bagi Bagi maskot SEGEMS 2023 Kampoja Terlepas dari itu Pratama Arhan termasuk Satu dari 26 pemain Yang dipanggil pelatih Zintayo Untuk persiapan laga Lawan Palestina Dan Argentina Di FIFA Majjde Juni 2023 Pemain Tokyo Verde itu Di kadang-kadang Membakali Kembali Memperkuat ini Lini belakang Sekuat Garuda di FIFA Majjde Timnas Indonesia Bakal menghadapi Palestina pada 14 Juni Dan aduh Kekuatan lawan Peringkat Satu dunia Argentina Pada sebelum Mas Juni mendatang Tokyo Verde sudah melepas Pratama Arhan Ke Timnas Indonesia U22 Untuk hadapi Argentina Klub Kasta Kedua Liga Jepang itu Mengumumkannya Pada minggu Tokyo Verde Mengafirmasi akan Dukung Timnas Indonesia Lawan Argentina Demi Pratama Arhan Kami informasikan Bahwa Ak Arhan Terpilih menjadi Anggota Timnas Indonesia U22 Dan kembali Ke Indonesia Arhan menjadi Satu dari dua Pemain luar negeri Yang dipanggil Ke Timnas Indonesia U22 Selain Marcelino Ferdinand Yang bermain Di laga Belgia Yang masih menjadi Kepercayaan Pelatih Timnas Indonesia U22 Interasafri Untuk melawan Argentina Kami dengan senang hati Mengumumkan Bahwa Arhan Dari Tokyo Verde Telah terpilih Sebagai Anggota Tim Nasional Indonesia Sebelumnya Zintayong Melalui PSSI Telah memanggil 29 orang Pemain untuk Menjalani Melawan Argentina Tokyo Verde Izinkan Prata Marhan Ke Indonesia Untuk persiapan Lawan Argentina Bakeri Andalan Indonesia Akan Perkuat Timnas Indonesia Lawan Argentina Tokyo Verde Sudah melepas Prata Marhan Ke Timnas Indonesia U22 Untuk hadapi Argentina Klub Kasta Kedua Liga Jepang Itu Mengumumkannya Pada Minggu Tokyo Verde Menganfirmasi akan Dukung Timnas Indonesia Lawan Argentina Demi Demi Prata Marhan Kami informasikan Bahwa Ag Arhan Terpilih menjadi Anggota Timnas Indonesia U22 Dan kembali Ke Indonesia Arhan menjadi Satu dari Dua pemain Luar negeri Yang dipanggil Ke Timnas Indonesia U22 Selain Marcelino Ferdinand Yang bermain Belaga Belgia Yang masih Menjadi Kepercayaan Pelatih Timnas Indonesia U22 Inter Syafri Untuk Melawan Argentina Kami dengan Senang hati Mengumumkan Bahwa Arhan Dari Tokyo Verde Telah terpilih Sebagai Anggota Tim Nasional Indonesia Sebelumnya Zinta Yong Melalui PSSI Telah Memanggil Terima kasih